Halo co-friends, di soal ini ditanya, tentukan nilai pH dari larutan jika konsentrasi ion H+, sebesar 1 x 10 pangkat minus 3 molar. Menurut teori, asam basa Arrhenius mengatakan asam merupakan zat yang dapat menghasilkan ion H+, dalam suatu larutan, di mana asam HA akan terurai membentuk ionnya di dalam air, menghasilkan ion H+, dan juga ion amin. Disosiasi air terjadi apabila air tersebut terurai sebagian membentuk ionnya, yaitu menghasilkan ion H+, dan juga ion O-hamin. Untuk harga KW, tetapan kestimbangan air dapat kita hitung dengan cara konsentrasi ion H+, dikalikan dengan konsentrasi ion O-hamin, senilai 10 pangkat minus 14. Derajat keasaman dari suatu larutan dapat kita hitung dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, POH-nya min log konsentrasi ion O-hamin, sehingga PKW-nya dapat dihitung dengan cara pH, ditambah POH sebesar 14. Untuk larutan asam, kita ketahui konsentrasi ion H+, lebih besar daripada konsentrasi ion O-hamin-nya di dalam suatu larutan, karena tadi asamnya menghasilkan ion H+, dalam suatu larutan. Sehingga dapat kita simpulkan nilai pH dari larutan asam kurang dari 7, dan nilai POH-nya lebih besar dari 7. Di sini ada beberapa data, contoh dari larutan asam kuat dan basa kuat. Tadi kita mengetahui konsentrasi ion H+, dalam suatu larutan sebesar 10 pangkat minus 3 molar. Jadi dapat kita hitung derajat keasaman dari larutan tersebut, pH, sama dengan min log konsentrasi ion H+, yaitu min log 10 pangkat minus 3, pH dari larutan tersebut sebesar 3. Sampai jumpa di soal berikutnya.